Ikonografi Alat yang dialogis datang dari sifat satria dan wigati yaitu sifat-sifat yang tidak memegahkan diri Ada dua kata yang aku suka dari kotbah di bukit Parangjati menggunakan kata satria dan wigati Ketika itu, aku tak mengerti kenapa ia tidak memilih bentuk maskulin wigata Wigati atau wigata seperti yang terdaftar dalam kamus Jawa kuno mengandung sikap peduli, merawat, memperhatikan, memelihara Belakangan, dalam perenunganku ketika menuliskan kembali cerita ini pelan-pelan aku terbukakan bahwa parangjati memiliki sikap yang tetap mengenai pembedaan sifat jenis kelamin Parangjati percaya bahwa dalam dirinya, seperti dalam diri segala zat terdapat perempuan dan lelaki bersama-sama dan keadaan inilah yang menjadikan sesuatu netral Ia menggunakan paduan satria dan wigati barangkali untuk menegaskan keberadaan dua unsur itu Kata wigati atau wigata nyaris tidak dipakai dalam bahasa Indonesia kecuali dalam nama-nama orang Itu pun tidak umum Kata satria hidup dalam bahasa Indonesia Tapi dengan memudarnya cahaya pewayangan berkat listrik dan televisi kuntil anak Kata satria menjadi kurang berarti Satria tidak lagi bermakna sebagai sikap Melainkan sebagai benda Ia menjadi kata benda Seperti satria dalam dongeng Cinderella Dan segala dongeng istana Atau kata satria dalam kompleks kesatriaan militer Kita tidak bisa mengaitkan kata ini dengan sebuah sikap hidup sehari-hari Sama sekali tak bisa dalam konteks begini Tapi dalam kotbah di bukitnya Secara istimewa parangjati kembali menghidupkan satria Sebagai sebuah laku Sebuah kata sifat Sesungguhnya beberapa dekade lalu Ketika pewayangan masih merupakan falsafah Satria adalah sebuah sikap hidup yang diutamakan Orang Jawa sangat mengagungkan sifat-sifat satria Setidaknya dalam ideal hidup Jika tidak bisa dalam praktik Dulu, bahkan ketika aku sedang melakoni cerita ini Aku tak begitu peduli dengan wayang kulit Apatah ikonografinya Aku tak peduli kenapa Arjuna digambarkan seperti itu Bima seperti Anu Semar begini dan limbuk begitu Semakin lama semakin menarik bagiku Cara orang Jawa menatahkan idealisasi ke dalam ikonografi Cara orang Jawa mendagingkan sifat-sifat itu dalam bentuk wayang kulitnya Tentu saja, aku senang Bahwa penggambaran tubuh satria sangat menyerupai Stilisasi tubuh para pemanjat Ramping lihat, bukan kekar perkasa Satria memiliki bahu nan lebar Dan pinggang nan sempit Dan penghubung antara bahu dan pinggang itu adalah garis lengkung ke dalam Yang menciptakan dada tidak membusung Agaknya pada waktu itu dada cembung dianggap lambang sifat congkak Sehingga para seniman Jawa menggunakan bentuk cekung untuk membersahajakan dada Ini sangat berbeda dengan idealisasi tubuh jantan Yang diciptakan dalam ikon-ikon budaya masa Amerika Superman Batman Sylvester Rambo Stellan Mr. Universe Arnold Schwarzenegger Berbaris di satu garis yang membentang dari titik hayal ke titik nyata Tubuh atlet panjat menyerupai idealisasi satria wayang Mereka berdada tipis berbanding bahu yang demikian lebar Seorang pemanjat tak mungkin mengembangkan dada mengkal Jika ia tidak melakukan latihan beban terpisah Tapi dada mengkal itu tidak dibutuhkan juga untuk memanjat Dia hanya aksesoris Dibutuhkan untuk menyenangkan perempuan Karena itu aku melatihnya secara khusus Sekarang Dengan heran Aku mengagumi ikonografi wayang kulit Jawa Dulu aku meremehkannya Mungkin lantaran orang-orang tua kolot itu terlalu mengagumkannya Setelah orang-orang tua kolot itu tak bergigi lagi Barulah aku bisa melihat Betapa artistik sesungguhnya Stilisasi dan simbolisasi dalam wayang kulit Dan aku merasa heran karenanya Ya, karena kini aku bisa melihat keindahan ikonografi itu Dengan mata kepalaku Bukan karena percaya pada kata orang bahwa wayang itu indah Islam masuk dalam jumlah yang sangat pas dalam wayang kulit Jawa Sempurna Sungguh, aku lebih mengagumi wayang kulit Jawa Ketimbang Bali Atau daratan Asia yang lain Bali memiliki keunggulannya sendiri dalam banyak hal Tapi dalam hal wayang kulit Setulusnya bagiku Jawa adalah istimewa Justru karena pengaruh Islam Dalam kadar yang pas Islam melarang penggambaran manusia dan hewan Menanggapi itu Para seniman melakukan stilisasi Sehingga wayang kulit Jawa menjadi tak lagi realis Dan disitulah letak keindahannya Setiap seni golek dan boneka yang realis Akan tampak kekanakan-kan Tapi wayang kulit Jawa Mengatasi infantilitas itu Justru karena meninggalkan bentuk realisnya Karena ini pula Wayang Jawa bisa menampung filsafat yang lebih luas Ketimbang yang bisa disampaikan Dongeng binatang yang banyak disampaikan Wayang Asia Tenggara Daratan Yang lebih realis Disini aku takjub Betapa negosiasi antara Islam dan kejawaan Mendapat bentuk yang adi Atau Jika memakai perwicara perang jati Dalam kotbah di bukit Terjadi dialog Antara Islam dan kejawaan Seperti Katanya dengan bagus Ada dua jenis alat Alat yang memaksa Dan alat yang dialogis Alat yang memaksa adalah Bor Paku Piton Pasak Palu Yang secara prinsipil tidak berbeda Dari alat perusak yang lain Seperti dinamit Untuk menghancurkan tebing batu Atau tangga dan lampu-lampu Yang mengubah gua petruk Menjadi tempat wisata murahan dan hancur-hancuran Alat yang dialogis adalah pengaman sisip Pegas Perangkok Dan segala yang tidak merusak alam Alat yang memaksa datang dari sikap rakus dan jumawa Alat yang dialogis datang dari sikap satria dan wigati Rakus Aku berani bertaruh Berasal dari stem yang sama dengan raksasa Ya Aku berani taruhan Rakus Rusak Dan raksasa Memiliki akar yang sama Raksasa Dalam pewayangan Adalah lawan dari satria Mereka digambarkan dengan tubuh besar Wajah tegak Atau mendongak Mata melotot Hidung besar Mulut seringai Duga kidal Mulut seringai itu tentu mendapatkan Modelnya dari jenis anjing-anjingan Bukan karena dengan sendirinya anjing adalah makhluk jahat Melainkan karena anjing memiliki gerak motorik yang kasar Begigas Gergasi Anjing tak membungkus emosi dan nafsu-nafsunya Selalu bisa dibaca dari gerak ekornya Posisi telinganya Mata Mulut Dan seluruh pola tubuhnya Jika dibaca dengan cara lain Anjing lebih jujur Kucing Meski hewan itu tidak berguna dan tidak setia Dan lebih suka mencuri dibanding anjing Memiliki gerak motorik yang sangat halus dan terkontrol Mereka juga memiliki mulut yang mungil Moncong anjing akan selalu mengingatkan kita pada gerak-gerik kasar Cocok dengan gerak-gerik raksasa Di sini Ikonografi tidak selalu bicara soal substansi atau moral Melainkan soal bentuk dan gerak Bentuk dan gerak tanpa moral tertentu Tentulah saya berani bertaruh lagi Bahwa kasar Rakus Rusak Rusak Raksasa Mengandung akar yang sama untuk menggambarkan bentuk yang sama Yaitu RKSRK Satria digambarkan dengan tubuh ramping Kepala sedikit menunduk dengan profil halus Gambaran sifat tahu batas Tidak glojoh dan rendah hati Toh para pewayang tetap membuka diri pada pencitraan khusus Ada juga beberapa satria yang ditatahkan dalam tubuh besar Menyerupai RKSRK bergigi karnivora Pencitraan ini ada pada misalnya Kumbakarna Bima Dan Katotkaca Mereka Yang berwujud kasar namun berarti murni Kebajikan jenis lain Yaitu yang berada di luar kesatriaan Muncul juga melalui para punakawan Diwujudkan dalam mata bulat Serta tubuh yang tidak ideal Tubuh para badut Tubuh domestik Yang tak terlatih oleh disiplin dan latihan Semar yang bulat pendek Dan putra-puterannya yang berperut, lembek Bahkan berkaki pincang Petruk, gareng, bagong Mereka memelihara jenis kebajikannya sendiri Kebajikan makhluk-makhluk tanpa keanggunan Bahkan buruk rupa Kebajikan yang bersahaja Kebajikan rakyat jelata Aku tentu mengidentikan kelompokku dengan para satria Kami terlatih dalam sebuah disiplin ekspedisi Disiplin itu pada gilirannya membentuk tubuh kami Tubuh datang bersama sikap tertentu Dan aku memuja kesatriaan Tapi lelaki yang kabarnya mati digigit anjing itu Tak bisa mengingatkan aku pada dunia wayang sama sekali Ia tak memiliki stilisasi sedikitpun Ia sungguh banal Seperti sinetron Manakala aku mengamati parang jati Dan teman-temanku Aku bisa menerapkan wujud-wujud estetika Dan ikonografi pewayangan pada mereka Tapi ketika aku melangkah Kedalam rumah layat itu Aku seperti masuk ke kealam televisi Segalanya sungguh banal Mentah Tanpa pengolahan Tanpa penghalusan Bahkan dengan penggandaan kementahan itu Sepuah reality show Sekali lagi Aku tak sedang bicara soal substansi atau moral Melainkan bentuk Aneh sekali rasanya Aku memasuki sebuah tayangan Yang merupakan persilangan sinetron hidayah Dan reality show Sampai sekarang Aku mengingatnya dalam cahaya reality show Yaitu cahaya dari lampu sorot kamera digital Yang keras dan tak berbelas kasih Cahaya yang membuat manusia tampak buruk Kantung mata menjadi tebal Pori-pori dan segala bopeng terlihat lebar Dan selasela gigi Menjadi hitam Kecuali jika orang menutup mulut Dan mengenakan riasan panggung Dan Sekalipun orang telah mengunci mulut Dan mengenakan pulesan pentas Sinar lampu bidik itu tetap membuat manusia tampak datar Kehilangan kedalaman Dengan demikian Kehilangan jiwa Manusia menjadi seperti gambar bergerak Tanpa ruh Lampu kamera bertolak belakang dengan cahaya sentir Pertunjukan wayang Yang bersahaja Dan berayun-ayun Yang memaksa kita mencari kedalaman Dalam bayang-bayang Tapi dasa ini telah kehilangan kebersahajaan Sejak listrik Masuk Kau tahu Aku pencuri listrik Makhluk ini mengecaukan keheningan alam Seseorang telah memasang pengeras suara Ayat-ayat merayap ke jalan-jalan yang masih gelap Menyelinap di antara rumpun-rumpun bambu Parangjati memarkir sepeda di depan rumah yang tak buruk untuk ukuran desa Rumah dengan dua kamar tidur Sebuah ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu Sekaligus makan di atas tikar Serta dapur kecil di belakang Sumur dan peturasan pastilah masih terpisah dari bangunan Kami melepas alas kaki di depan teras Dan dunia menjadi garip begitu kami melangkah ke dalam rumah Di ruang utama terbujur sosok itu Seseorang membuka kembali kain batik menutup wajah si jenazah Entah bagi kami atau bagi orang lain Seketika terdengar perempuan menjerit Orang-orang nyebut Suara mereka bergairah sekaligus tercekik Menimbulkan perpaduan ganjil Antara kepuasan dan kengerian Perpaduan resa seram dan puas itu Menghirup bulu kudukku Wajah si jenazah terdadah di hadapanku sekarang Aku bergidik Ngeri Lebih kepada diriku sendiri Daripada kepada apa yang tampak Tengkuku meremang Menyadari bahwa seluruh kepalaku tiba-tiba menjelma kamera tayangan realita Yang keras dan tak berbelas kasih Lensa mataku memfokus Dan diafragmanya menyesuaikan cahaya Dan ketika objek telah dibidik Perekam berputar seolah tak mau berhenti mencari ketajaman Proses mekanis ini lebih menakutkan daripada Apa yang sesungguhnya kulihat atau kudengar Bau kapur barus Pengusir lalat dan ngengat dari jenazah Sejumbut bubuk kopi taburan Setelah sejenak buram ketika fokus belum ditemukan Pelan-pelan tampaklah wajah itu Yang tersisa dari tubuh yang terbungkus kafan Sinar yang keras membuat segala yang buruk terungkap Lelaki itu mestilah mati dengan menit-menit menyakitkan Matanya masih separuh mendelik Dan mulutnya berjejak seringai Kulitnya keunguan Bercarutan bopeng dan bintil-bintil Barangkali sejak hidupnya ia bercerawat Atau bertahilalat Atau pernah terkena cacar Yang anehnya tak sempat kuperhatikan saat berpapasan dulu Tapi kudengar orang-orang berbisik Bahwa semua itu baru tumbuh semenjak ia sekarat Ada yang berkata bahwa Lihatlah Bintil dan kropeng itu masih terus berbiak sekarang Dan jika ia tak segera dimakamkan Kita akan melihat bahwa tubuhnya terus berproses Dari bintil-bintil itu akan keluar ular-ular sebesar telunjuk Lekas Lekas kuburkan dia Tapi Yang paling horor dalam pengalamanku adalah Menyadari betapa kepalaku sendiri Berubah menjadi kamera sataniah itu Kepalaku menyorot Membidik Merekam gambar yang sampai sekarang tak bisa kuhapuskan Kesadaran ini membuat rasa ingin muntah Kesadaran bahwa aku tak beda dari televisi Pada sebuah detik yang lalai Aku mencoba menghentikan perekam otomatis itu Dengan menoleh keparang jati Kulihat wajahnya dingin Tapi dari matanya yang kehilangan sirat bidadari Kukira yang menyembunyikan rasa terkejut Ia menoleh sekilas kepadaku dan berbisik menang Sudah saya bilang tadi Berbahagialah orang yang tak perlu melihat Tapi percaya saja Humor tipisnya membebaskan aku dari kamera kuntil anak Yang barusan mencekat kepalaku Aku merasa lega Karena bisa menatap ke arah lain Kulihat seorang penghulu membacakan doa Agak jauh dari keranda Dalam ingatanku sekarang Ia satu-satunya orang dalam ruangan yang bisa mengembalikan aku pada ikonografi pewayangan Membebaskan aku sejenak dari kenyataan reality show Manusia-manusia lain di tempat itu sungguh hiperrealis Seperti tayangan televisi Mentah dalam kaca pembesar Inilah definisi hiperrealita Realita yang disampaikan dalam cahaya yang berlebihan Dan skala diperbesar berlipat-lipat Kenyataan yang dilihat dalam sedikitnya seribu watt dan zoom 10 kali Si penghulu adalah yang berada dalam cahaya dan ukuran wajar Dan merupakan satu-satunya sosok yang memiliki stilisasi Ia mengingatkan aku pada Semar Sebagai badut, rakyat, dan abdi Ia bertubuh bulat pendek Tapi ia juga penasihat nanah hikmat Bahkan wakil hati nurani Semar memiliki mata bijak orang tua Dengan kelopak yang layu Yang membuatnya sendu dan bukan jelalat Sang penghulu tampak bersahaja Ia mengenakan sarung Kemeja batik Dan peci yang telah lusuh Tiba-tiba masuklah seorang pemuda Yang sangat mencolok Ia mengejutkan aku Karena mengubah tayangan realita ini Menjadi sebuah sinetron hidayah Tokoh yang masuk ini mestinya hanya Mungkin ada dalam film yang diturunkan dari animasi Ia mengenakan baju putih-putih di penegoro Namun dengan rompi panjang berbahan kulit Yang membuatnya tampak bagai pendekar tartar Dalam kisah fantasi Ia mengenakan kasut dengan tali temali hingga kelutut Ia tidak mengenakan turban putih Melainkan sebuah topi yang sangat istimewa Penghias kepala itu terbuat dari bahan Yang menyerupai bulu kelinci hitam Seperti pada kopiah Namun dengan jahitan sedemikian rupa Sehingga mirip rambut Surai-surai pada tokoh komik Jepang Ia memiliki wajah tampan yang cocok dengan penampilan itu Hidungnya tegas dan matanya panjang Bibirnya berbentuk amat baik Lagi kemerahan Tanda ia masih muda Bukan petani Dan tidak merokok Ia juga memiliki sederet gigi yang rapih Jika ia anak desa Mestilah ia mendapatkannya secara alamiah Jika ia anak kota Kemungkinan itu pekerjaan ortodonti Sesuatu padanya mengesankan bahwa ia datang dari desa ini Meski sesuatu lain mengubahnya menjadi makhluk manga Berbahagialah orang yang tidak melihat Tapi percaya Tapi Percayakah kau Pada yang kau lihat sekarang Bisikku pada parang jati Saya kenal dia Namanya Kupu-Kupu Dulu Sekarang sudah ganti nama Kupu-Kupu hanya bisa diterangkan dalam ikonografi komik Jepang Atau tiruan manga yang sekarang meraja di Indonesia Malam itu begitu aneh Seperti sebuah kisah sinetron yang tak masuk akal Orang-orang masih melantunkan Yassin ketika Kupu-Kupu mengambil mikrofon begitu saja Dan membuat makhluk matnya sendiri Ia mengumumkan bahwa pamannya Lelaki yang mati itu tidak pantas disembahyangkan Dan tak boleh dimakamkan dengan cara Islam Sebab Lelaki itu telah musrik Ia telah mempersekutukan Allah Selama hidupnya Ia bahkan telah membuat perjanjian dengan setan Kupu-Kupu membeberkan bahwa pamannya telah menjalankan laku sesat ini bertahun-tahun Padahal ia telah memperingatkan lelaki itu berkali-kali Pamannya melakukan tapa dan mempersembahkan sesatian di watu gunung Ia memiliki ilmu hitam dan bisa berubah menjadi hewan jejadian Harimau jadian Babi ngepet Ayam pelung yang berkokok malam hari Tapi Tuhan menunjukkan kebesarannya dan menghukum dia melalui binatang hinadina Seekor anjing buduk menggigitnya dan ia mati karena itu Katanya dengan nyaring Aku tak bisa melupakan cara bicaranya Sungguh gaya aktor sinetron Hidayah yang begitu yakin bahwa ia membawa kebenaran bahkan ketika berada di luar adegan Sang penghulu yang telah lepas dari rasa terkejut kini mendekati dia Aku menamainya penghulu semar Lelaki yang jauh lebih tua itu berbicara dengan bahasa Jawa halus Lalu mereka bercakap-cakap dengan kerama Samar-samar aku menangkap usaha pria itu untuk mengingatkan si anak pemuda Agar menghargai suasana duka dengan bersikap santun Kira-kira ia berkata Siapakah kita ini sehingga berhak menghakimi yang menjadi hak Allah Tapi kupu-kupu mengutip Janganlah kamu sekali-sekali menyembahyangkan jenazah orang musyrik Ya, ya Bapak ini juga tahu ayat itu Kata penghulu semar Tapi hal demikian itu menjadi pengetahuan gusti Allah semata Lagi pula kita ini warga desa Seluruh warga desa ikhlas untuk menyembahyangkan almarhum nak Ustadz jangan menyebut dia almarhum Almarhum hanya untuk orang muslim Dia telah musyrik Suasana menjadi tegang Karena kupu-kupu tidak mau membiarkan orang-orang bersembahyang Di antara pelayat Aku melihat dua-tiga orang Yang mulai setuju pada perkataan kupu-kupu Meskipun mereka tak mau berbicara Dengan keras Tanpa pendukung pun Kekerasan hati kupu-kupu untuk menghalangi pemakaman Cukup membuat keadaan semakin genting Puncak ketegangan malam itu Mulai berakhir ketika kepala desa datang Berapa orang hansip Ia mengenakan batik Dan para hansip berseragam hijau muda Si kepala desa itu bertubuh bulat Dan berbuka bundar Sedikit lebih tinggi dari penghulu semar Tapi matanya bulat melotot Dan moncongnya sedikit lebih maju Ketimbang hidungnya Ia mengingatkan aku pada Bilung Yaitu punakawan Yang berada di pihak raksasa Jika semar mewakili ketulusan nurani Bilung mewakili pertimbangan pragmatis Ia menghindari Benturan Dan memilih melakukan tawar-menawar Dengan pemuda kupu-kupu Keputusan yang menurutku tak seharusnya Karena hati batu si anak muda seorang diri Keluarga dan kepala desa sepakat Untuk tidak memakamkan jenazah malang itu Di pemakaman umum desa Pemuda K Berhasil memaksakan kehendaknya Meski tidak seluruh tuntutannya Sebagai penonton Sungguh aku tak mengerti Mengapa istri mendiang Dan para petinggi desa mengalah Pada satu pemuda eksentrik Yang hanya bisa diterangkan dalam ikonografi komik hibrida Kulihat arak-arakan keranda pergi Dengan obor-obor menuju sebuah hutan di kaki watu gunung Setes air jatuh di Alisko Kulihat arak-arakan kerana menuju sebuah hutan di kaki watu gunung Kulihat arak-arakan kerana menuju sebuah hutan di kaki watu gunung Kulihat arak-arakan kerana menuju sebuah hutan di kaki watu gunung